Intro Salam damai sahabat oase rohani katolik yang terkasih Apa kabar anda hari ini? Semoga para sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya selalu suka cita dalam kasih Tuhan Kita berjumpa kembali dalam oase rohani katolik pada hari ini, hari Minggu Biasa ke-23, hari Minggu Kitab Suci Nasional Bersama saya, Gio Fanasagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Chrysantus Emmanuel Nurac Yang akrab disapa Romo Christo Mari kita sapa Romo terlebih dahulu Romo Christo, apa kabar? Halo, terima kasih, kabar saya selalu sehat Puji Tuhan Puji Tuhan, senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga kita semua bisa berjumpa pada kesempatan ini untuk berbincang bersama, berbagi sabda Tuhan Baik, puji Tuhan Romo, semoga selalu semangat dalam setiap tugas dan pelayanan Romo Amin Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kita bacaan rohani kita hari ini akan diambil dari Kitab Yeremia Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma dan Injil Matius Baiklah, marilah sebelum kita memulai permenungan iman kita hari ini Kita siapkan hati kita dan kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Silahkan Romo Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Tuhan Allah Bapak kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas segala hal baik yang telah engkau berikan kepada kami Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena engkau juga terus menyertai kami sejak kami kecil hingga saat ini Engkau melindungi kami, engkau memberkati kami, engkau menjauhkan kami dari segala marah bahaya Pada kesempatan berahmat ini kami semua hadir bersama di sini untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu Sudah kiranya rohmu tercura atas kami semua agar kami dapat memahaminya dan menghidupkannya di dalam hidup kami masing-masing Semoga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan nama Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih Romo Kristo atas doa pembukanya Baiklah sahabat oase rohani katolik kita mulai permenungan iman kita hari ini Antifon pembuka Engkau adalah Allahku Kasihanilah aku ya Tuhanku Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari Sebab engkau ya Tuhan Baik dan suka mengampuni Dan berlimpah kasih setia Bagi semua orang yang berseru kepadamu Bacaan pertama Bacaan diambil dari kitab Yeremia Bab 20 ayat 7 sampai dengan 9 Kata Nabi Yeremia Engkau telah membujuk aku ya Tuhan Dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk Engkau terlalu kuat bagiku Dan engkau menundukkan aku Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari Semua orang mengolok-olokan aku Sebab setiap kali aku berbicara Terpaksa aku berteriak Terpaksa berseru Kelaliman Aniaya Sebab firman Tuhan Telah menjadi celah dan cemo'oh bagiku Sepanjang hari Tetapi apabila aku berpikir Aku tidak mau mengingat Tuhan Dan tidak mau mengucapkan firman lagi Demi namanya Maka dalam hatiku Ada sesuatu yang seperti api Yang menyala-nyala Terkurung dalam tulang-tulangku Aku berlelah-lelah untuk menahannya Tetapi aku tidak sanggup Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Baiklah Sekarang mari kita tanggapi sabda Tuhan Dengan Masmur Tanggarpan Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan Allahku Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan dan Allahku Ya Allah Engkau lah Allahku Aku mencari engkau Jiwaku haus akan dikau Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus Yang tiada berair Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan dan Allahku Demikianlah aku rindu Demikianlah aku rindu memandangmu di tempat kudus Sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan dikau Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan dan Allahku Aku mau memuji engkau seumur hidupku Dan menaikkan tanganku demi namamu Seperti di jamu lemak dan sumsung Jiwaku dikenyangkan Bibirku bersorak-sorai Mulutku memuji-muji Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan dan Allahku Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu Aku bersorak-sorai Jiwaku melekat kepadamu Tangan kananmu menopang aku Jiwaku haus akan dikau Ya Tuhan dan Allahku Bacaan kedua Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Bab 12 ayat 1 sampai dengan 2 Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihati kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh pembaruan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Mana yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Setelah mendengarkan bacaan pertama dan kedua Sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita Untuk mendengarkan bacaan Injil Yang akan diawali oleh baik pengantar Injil Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Haleluya, haleluya, haleluya Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa ia harus pergi ke Yerusalem Dan menanggung banyak penderitaan Dari pihak tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Dan menegur dia katanya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus Inilah iblis Engkau suatu batu sandungan bagiku Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya Diiringi melekat-melekatnya Pada waktu itu Ia akan membawalah setiap perbuatan Menurut perbuatannya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia Datang sebagai raja dalam kerajaannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Baiklah Romo Christo dan juga sahabat oase rohani katolik yang terkasih Kita sudah mendengarkan seluruh bacaan liturgi kita hari ini Romo inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari dari semua bacaan liturgi kita hari ini Baik sahabat oase rohani katolik yang terkasih Selamat berjumpa Tiga bacaan yang baru saja kita dengar pada hari ini Sangat luar biasa Walaupun keringarannya Di bacaan pertama seperti ada yang menggerutu Di bacaan kedua Justru sebaliknya kita diminta untuk menyerahkan diri kita seutuhnya Dan bacaan Injil Justru kita melihat bagaimana Yesus Mengajarkan kepada para muridnya untuk Mengetahui persis apa yang dipikirkan oleh Allah Tapi dari ketiga bacaan ini Kalau kita mau melihat lebih dalam Ya digambarkan dengan satu hal Bahwa Allah itu maha kasih Dia punya jalan sendiri untuk Menyelamatkan kita Nah jalannya Allah ini yang kadangkala Tidak bisa kita pahami Sehingga bisa menjadi seperti yang dialami oleh Nabi Yiremiah hari ini Dia menggerutu Dia melawan Dia memberontak Dia protes kepada Tuhan Kenapa begini Dan lain sebagainya Dia bahkan mengatakan Seperti Tuhan menipu dia Tuhan engkau mempercayakan kepada saya Jabatan ini, ini, ini Tetapi setiap hal yang saya sampaikan kepada bangsa ini Bangsa ini Memberontak Tidak percaya Bahkan mereka mengolok-olok saya Menghina saya Sampai Nabi Yiremiah putus asa Bahkan dia mengatakan Saya tidak mau lagi Mewartakan tentang sabdamu Kepada bangsa ini Dia memberontak Dari situ kita Mungkin bertanya Tanya kok Sampai segitunya ya Nabi Yiremiah Sama Tuhan ya Ya kalau dalam kehidupan nyatai Seperti tidak sopan ya Dia sama Tuhan Dia memberontaknya Sampai segitunya ya Kalau kita baca Dia menunduh Allah ya Saya kenakan seperti itu ya Allah sudah membohongi saya Dan saya dibohongi Engkau terlalu kuat Sehingga saya Kalau tidak mau harus mengalah Tapi lihat Semua orang Mencemoh saya Iya Apakah karena Nabi Yiremiah ini Sudah mengalami Begitu banyak tekanan gitu Romo Sudah mengalami Banyak kesedihan Kekecewaan Dan juga Dia mengajarkan Untuk memperjuangkan Untuk tetap mengajar Tapi Tidak ada yang Mau mendengarkan gitu Nah itu Itu yang bikin dia putus asa Karena Sebenarnya tugas ini kan Bukan kehendaknya dia Tuhan Allah yang memilih dia Nah Tuhan mempercayakan Tugas ini kepada dia Supaya dia bisa Mewartakan kepada Bangsa Israel Bangsa Israel Supaya bertobat Sehingga diselamatkan Tetapi Apa yang dia sampaikan Kepada bangsa Israel Seperti Ya Kalau kita sering disini ya Masuk lewat kuping kanan Keluar kuping kiri Tidak ada yang Tinggal Di hati Bangsa Israel ini Tidak ada yang menyangkut Jadi Dia pada akhirnya putus asa Tidak hanya putus asa Karena tidak menyangkut Tetapi Justru orang-orang bangsa Israel itu Mengejek dia Mana tuh firman Tuhan ini Kok sampai sekarang Belum terlaksana Sehingga dia tuh Protes tuh Dia tuh sedih Kok hidup saya Dulu aman-aman saja Sekarang saya percaya Kepada engkau Tuhan Engkau mempercayakan Tugas ini kepada saya Malah hidup saya Jadi menderita Akhirnya dia protes Seperti itu Tetapi Sebagai orang beriman Ya Kita yakin dan percaya Protesnya Yeremia ini Bukan untuk Meruntuhkan Keyakinannya Kepada Allah Bahwa Allah itu Mau menyelamatkan Bangsa Israel Tetapi protes ini Sebenarnya Mau menggambarkan Suatu relasi Yang begitu dekat Antara Yeremia dengan Allah Iya Dalam kehidupan Sehari-hari Juga seperti itu Kalau kita Makin akrab Dengan seseorang Maka kita Tidak tanggung-tanggung Untuk mengungkapkan Seluruh isi hati kita Rasa sayang kita Kita ungkapkan Dengan sepenuh-penuhnya Begitu juga Kekecewaan kita Kita akan Sampaikan Semuanya Tidak ada yang kita Sembunyikan Dan saya merasa Hal itu juga Yang sebenarnya Terjadi Di balik Perkataan Nabi Yeremia hari ini Sebenarnya Di balik Perkataan ini Ada kasih Antara Nabi Yeremia Dan Allah Yang terjadi Begitu intim Sehingga dia Terbuka semacam Berbicara dengan Allah Semacam berbicara Dengan temannya sendiri Dia protes Kepada Allah Seperti protes Temannya sendiri Tetapi Yang menarik Kenapa saya katakan Ini adalah Sebuah gambaran Antara Allah dan Nabi Yeremia Yang begitu intim Karena Di ujung bacaan Pertama tadi Dikatakan bahwa Tetapi sabda itu Seperti api Di dalam hati saya Yang membuat saya Mau tidak mau Mengatakan Mendorong saya Untuk terus Melakukannya Nah itu Menunjukkan bahwa Sekalipun dia mengeluh Tetapi Dia paham betul Kata-kata Allah itu Baik Dan terus mendorong Dia untuk Mewartakan Itu Itu yang mungkin Bisa kita Petik dari Bacaan Pertama Dari Nabi Yeremia Soal Kasih diantara Dia dan Allah Yang dia Ungkapkan dalam Komunikasi yang Begitu intim Yang antara Protis dan lain sebagainya Baik Terima kasih Romo Christo Untuk Inspirasi iman Dari bacaan pertama Ya Romo Jadi Kita belajar juga Keteladanan Dari Nabi Yeremia Yang Sebenarnya Seperti sudah Mau menyerah Tapi Di akhir Dia tetap Selalu ingat Dan tidak bisa Meninggalkan Tugas Perutusan Yang memang Sudah Tuhan Tetapkan Untuknya Ya Itu Menarik juga Karena Kita belajar Hal lain dari Nabi Yeremia ini Ini Karena Sekalipun Dia ada dalam Tekanan Penderitaan Dia tidak lari Kepada Dewa Dewi Yang lain Dia tidak menyerah Kan Di zaman sekarang Ini kan Ya Kalau kita Menghadapi Tantangan tertentu Apalagi Berkaitan dengan Misalnya kita berdoa Tapi Tuhan Tidak jawab-jawab Kita kemudian Berkira Tuhan dimana Ya udahlah Saya Minggat aja Ke tetangga Pindah aja Pindah server Dan lain sebagainya Justru kita belajar Dari Nabi Yeremia ini Bahwa sekalipun Seakan-akan Apa yang dia kerjakan Itu sia-sia Tetapi dia tidak berpaling Dia justru datang Kepada Allah Dia datang Mengeluh kepada Allah Karena dia yakin Dan percaya Allah yang memulai Karya baik ini Allah yang mempercayakan Karya ini kepada dia Allah juga yang akan Menyempurnakan Sehingga ini Poin paling penting Di zaman kita ya Kalau kita dapat Problem atau Perkualan dalam hidup Dan tak terselesaikan Seakan datang Bertubi-tubi Kita jangan berpaling Dari Tuhan Tetap berpaling Karena bagi Kita di mata Tuhan Itu begitu berarti Begitu berharga Dia tidak mungkin Akan membiarkan kita Tenggelam Di dalam Penderitaan kita Dia pasti akan Menyelamatkan kita Karena kasihnya itu Selalu mendorong kita Untuk Selalu mendorong dia Untuk Menyelamatkan kita Amin Terima kasih Untuk permenungan Dan peneguhannya Untuk kita semua Kita sudah Berbincang-bincang Niromo Di sesi pertama Dan nantinya Di sesi kedua Kita akan Melanjutkan Sesi dialog iman kita Sahabat Sahabat oase rohani katolik Yang terkasih Kita akan jeda sejenak Tetaplah bersama kami Sahabat oase rohani katolik Yang terkasih Marilah kita lanjutkan Permenungan iman kita Pada sesi kedua Masih bersama Romo Krisantus Emmanuel Nurak CFM Dan saya Giovanna Sagita Sebelum kita melanjutkan Kami sampaikan Kembali informasi Bagi para sahabat Yang ingin memberikan Saran Masukan Maupun sharing iman Dapat dikirinkan Ke alamat email kami ORKKAJ2021 At gmail.com Maupun melalui Nomor WhatsApp 0881 0251 33 438 Romo Kita akan melanjutkan Kembali berbincang-bincang Romo Di sesi kedua Inspirasi Apa Romo Yang dapat kita pelajari Dari mungkin Bacaan kedua Dan juga Injil Baik Bu Terima kasih Pada sesi yang kedua ini Kita akan berbincang Sejenak Bersama Rasul Paulus Hari ini Rasul Paulus Mengajak kita semua Untuk Mempersembahkan Diri kita Hidup kita Sebagai persembahan Yang hidup Kepada Allah Ya Ya ini Sebenarnya ketika Rasul Paulus Berbicara tentang Persembahan ini Itu bukan hal Yang asing lagi Ya Untuk Baik itu Bangsa Romawi Ya Maupun juga Terutama bangsa Yahudi Karena mereka sering Melakukan itu Memberikan persembahan Ya Kurban Ya Sebagai Kepada Tuhan Itu hal yang biasa Dalam tradisi mereka Sehingga Rasul Paulus Ini memang pintar Ya Dia memilih Kata-kata Yang memang Pas Sehingga orang Tidak Ambigu Untuk memahami Apa yang Mau dia Sampaikan Dia menggunakan Kultur Ya Yang hidup Di tengah masyarakat Itu Untuk Menyampaikan Tentang Tuhan Warta Ya Kabar baik Tentang Tuhan Hari ini Rasul Paulus Mengajak kita semua Untuk Ya Kita Menjadikan Diri kita Persembahan yang hidup Bagi kemuliaan Allah Ya Memang dia Menggunakan Kata tubuh Ya Kata tubuh Ya Persembahan yang hidup Tetapi kata tubuh ini Bukan ber Tidak hanya mengacu Pada tubuh Fisik ini Ya Tetapi seluruh Hidup kita Ya Seluruh Aktivitas kita Setiap Hentakan Denyut jantung kita Itu harus menjadi Persembahan Bagi kemuliaan Allah Itu artinya Rasul Paulus Hari ini Mau mengajak kita Untuk Kita memperhatikan Betul seluruh Hidup kita ini Ya Apa yang kita Lakukan Apa yang kita Kerjakan Itu harus Dilihat sebagai Sebuah Persembahan Ya Bagi Tuhan Ya Kenapa demikian Karena Hidup kita Diselamatkan oleh Tuhan 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 telah Membebaskan Hidup kita Dari segala Kuasa gelap Ya Tuhan telah Menyelamatkan kita Maka Sudah sewajarnya Kita harus melihat Hidup kita ini Milik Tuhan Kalau hidup kita ini Milik Tuhan Maka sebagai Orang yang beriman Orang yang tahu Bersyukur Kita harus Mempersembahkan ini Kepada Tuhan Ya Karena Tuhan itu Maha suci Tuhan itu Maha baik Maka kita harus Membuat diri kita Sedemikian rupa Agar pantas Agar matching Dengan Tuhan itu Ya Jangan sampai kita Lihat Tuhan Maha suci Kita pergi Menghadap Tuhan Ya Dengan ya Hidup kita yang Tidak pernah berubah Paling tidak Ya kita Hidup baiklah Jujur Dalam bekerja Tulus Dalam menolong Ya Punya Kepekaan Terhadap orang lain Yang menderita Punya kasih Ya Yang Ini Tulus Kepada orang lain Apalagi tema Bulan kitab suci kita Ya Tahun ini Tentang Allah sumber kasih Dan keselamatan Ya Allah itu Kalau sumber kasih Dan keselamatan Bagi kita Maka kita Yang telah dikuasainya Kita yang adalah Miliknya Kita juga harus Melakukan hal yang sama Hidup kita menjadi Pancaran kasih Allah Bagi sesama Ya Jadi Kita muliakan Tuhan Dengan tubuh kita Kita muliakan Tuhan Dengan hidup kita Melalui pekerjaan kita Segala sesuatu Yang kita lakukan Di dunia ini Kita harus pikir Bahwa itu Kita lakukan Untuk Allah Ya Sehingga ini juga Akan membantu kita Untuk meminimalisir Ya Paling tidak Kecenderungan kita Atau kecondongan kita Untuk melakukan hal-hal Yang kurang berkenan Kepada Allah Ketika kita sadar bahwa Hidup kita milik Allah Dan ini Hidup kita ini Persembahan Ya Bagi kemuliaan Allah Jadi mungkin Selaras juga Dengan yang disebutkan Di bacaan kedua Ya Romoya Janganlah kamu Menjadi serupa Dengan dunia ini Betul Tetapi berubahlah Betul Pembaruan budimu Ya memang betul Karena memang Terutama Teks ini Ya Sangat cocok Dengan hidup kita Saat ini Yang memang Semacam Tawaran dunia itu Begitu kuat Ya melalui media sosial Melalui kontak Sosial Baik secara online Maupun offline Dengan sesama kita Yang sekarang Orang berseliwuran Dimana saja Dan kita lihat Ya ada banyak sekali Informasi yang berseliwuran Dalam hidup kita Yang boleh dikatakan Mengajak kita Untuk lebih melihat Hidup secara Materialis Ya Lebih pada hal-hal Yang mempersiwat material Daripada hal-hal Spiritual Ya Sehingga dengan bacaan Bahwa kita harus Memilihkan hidup kita Ya Memilihkan Tuhan Dengan tubuh kita Ya Mengajak kita Untuk kembali Melihat diri kita Bahwa Diri kita ini Tidak hanya material Tapi tersusun juga Dengan hal-hal Spiritual Sehingga Kalau bisa Seimbang Dan kalau Lebih bisa lagi Ya hidup kita Didominasi oleh Hal-hal spiritual Sehingga Kalau dengan makin Banyaknya hal spiritual Yang memenuhi diri kita Ya kita bisa Mengontrol Keinginan-keinginan Kita akan hal-hal Yang sifatnya material Yang Ya membawa kita Jatuh di dalam Hidup dunia ini Ya amin Terima kasih Romo Sudah mengingatkan Kembali pada kita Kalau kita harus Mempersembahkan Selalu berjuang ya Romo ya Untuk mempersembahkan Hidup yang berkenan Untuk Tuhan Termasuk juga Tadi seperti Romo bilang Dari aktivitas-aktivitas kita Apa yang kita kerjakan Apa yang kita Perkatakan Semuanya ya Romo ya Betul Dan kemudian kali ini Romo Apakah ini ada Kaitannya juga Dengan Injil Matius Dimana Tuhan Yesus Memberi saran Bagaimana Untuk mengikuti dia Ya tentu saja Ada kaitannya Kalau kita Melihat Bagian Kedua ini Ataupun Bagian pertama Dari Nabi Yeremia Bahwa Penderitaan Beban yang harus Dia tanggung itu Sebagai salib Hidupnya Ataupun Seperti Yang ada dalam Bacaan Kedua ini Bahwa Tawaran-tawaran Dunia Yang menarik kita Untuk menjauh Dari Tuhan Itu Kita lihat Sebagai Salib Ya Yang harus kita Hadapi Harus kita Kalahkan Memang sakit Tentu saja sakit Ya Kita akan Menderita Tetapi Sebagai orang beriman Kita selalu yakin Bahwa di ujung salib Selalu ada Kebangkitan Ya Itu yang harus Kita yakini Bahwa Ya saya rasa Nabi Yeremia pun Meyakini hal yang sama Ya bahwa di ujung Penderitaannya ini Pasti ada Allah yang akan Menyelamatkan dia Allah yang akan Membebaskan dia Ya begitu juga Rasul Paulus ya Ya yakin dan percaya ya Bahwa Ada banyak kesulitan Ada banyak godaan Dunia ini Tetapi Kalau kita bertekun Dalam kasih Allah Yang menyelamatkan kita ini Kita pasti akan bangkit Kita pasti akan melewati Segala tantangan-tantangan itu Nah bacaan Injil hari ini Memang Yus mengatakan Kalau engkau mau mengikuti aku Engkau harus memikul salib Menyangkal diri juga ya Menyangkal diri Ya itu Memang perkataan Yesus ini Sederhana Tapi Tidak mudah itu Untuk memikul salib ya Salib hidup kita ini Ya Ada banyak hal yang Ya banyak orang yang Mau lari dari Penderitaan Lebih mau hidup Enak-enak saja Ya Kalau ada penderitaan Saya ingin langsung Protesoran Tuhan ini dimana Tuhan ini dimana Seperti itu Padahal Yesus mengatakan ya Kamu harus Kalau memang mau menjadi Muridku Kamu harus memikul salib Ya Di dalam hidup kita Memang Selalu Pasti ada persoalan Ya Tapi sebagai orang beriman ya Sekali lagi saya tegaskan Bahwa di ujung salib Selalu ada Kebangkitan Kita jangan pernah putus asa Ya Di balik setiap persoalan Yang kita hadapi Membuat kita jauh Lebih matang Ya Kalau itu istilah biasanya Tapi istilah yang Lebih dalam Lebih rohani ya Bahwa Di balik setiap kesulitan Yang kita hadapi Kita akan bangkit Berkali-kali Kita akan menjadi Jauh lebih baik Ya Itu yang mungkin Kita bisa petik Dari Bacaan Injil hari ini Ya Bagaimana kalau kita Memikuti Yesus Tidak mudah Ya tetapi Kita tidak berjalan Sendiri Kita berjalan Bersama Yesus Jadi jangan takut Amin Terima kasih Romo Jadi tadi Romo Sudah menjelaskan Ternyata ada Kaitannya ya Romo Antara yang Dibacaan Injil itu Menyangkal diri Dengan Penderitaan Nabi Yeremia Dan juga Ajakan Rasul Paulus Untuk mempersembahkan Hidup yang berkenan Pada Tuhan Kemudian Romo Ini dibacaan Injil Juga menarik Ada pernyataan Dari Tuhan Yesus Tentang siapa yang Mau menyelamatkan Nyawanya Ia akan Kehilangan Nyawanya Tapi siapa yang Kehilangan Nyawanya Karena aku Ia akan Memperolehnya Apa maksud Tuhan Yesus Ya Romo Baik Baik Ini pernyataan Yang sangat Umum sekali Tentang ini Bahkan ini Ya menjadi Ada banyak orang Kudus yang Mengutip pernyataan ini Ya memang Tidak selalu mudah Kita memahami Pernyataan ini Tetapi Kalau kita Membaca Keseluruhan Teks Pada hari ini Ya Bacaan Injil hari ini Ya karena Kenapa Yus mengatakan Demikian Karena ada Petrus yang Tiba-tiba Begitu sayang Dengan Hidup Ya Ya Yesus Mau mengalami Penderitaan Dia tidak mau Dibilang Kalau bisa Hal ini Tidak boleh Terjadi Ya Ya dibalik itu Sebenarnya Yesus Petrus itu Sangat sayang Dengan Yesus Kalau bisa Kamu jangan Menderita lah Kamu hidup Bersama Terus dengan kami Apalagi Kalau bisa Kamu jangan Meninggal Sebenarnya Dibalik perkataan Yesus Yang Pernyataan yang Tadi Disampaikan Itu sebenarnya Bertolaknya Dari sana Karena Petrus pengen Kalau bisa Yesus tetap Ada bersama mereka Tetapi Ya tidak bisa Jalan pikirannya Allah itu Bukan seperti itu Justru Ya Yesus itu Harus mengalami Penderitaan Harus mengorbankan Nyawanya Agar dia bisa Ya Menyelamatkan Manusia Yang berdosa Ya Ada satu kata Menarik Ketika Yesus di atas Salid Itu dia mengatakan Sudah selesai Kata sudah selesai Ini dalam bahasa Aslinya itu Tetelestai Nah kata ini Itu digunakan Dalam Komunikasi harian Di dunia ekonomi Sudah selesai Itu semacam Kata yang digunakan Untuk Orang berhutang Pada saya Saya membayar Nah sudah selesai Utangnya sudah selesai Jadi Dan lunas Sebelum Sebelum Yesus mati Wafat di kayu salid Dia mengucapkan Kata itu Sudah selesai Jadi kematian Yesus itu Untuk menyelamatkan Membebaskan kita Karena Manusia Ya Dikungkum Oleh dosa Ya Sehingga harus Diselamatkan Ya Semacam ada Utang yang harus Dibayar Dan Yesus Membayar itu Dengan Hidupnya Sehingga dia Mengatakan Barang siapa Ya berusaha untuk Mempertahankan hidupnya Dia akan kehilangan Tapi kalau dia Mempersembahkan hidupnya Dia akan mendapatkan Kehidupan Ya Yesus mempersembahkan Hidupnya untuk Mendapatkan kehidupan Yang jauh lebih Banyak Itu kehidupan Kita semua Ya Itu dari Pernyataan Yesus itu Kita memahami Secara sederhana Kurang lebih Seperti itu Jadi ya kita Berusaha Ya Untuk Menjalani Terima hidup ini Apa adanya Let it go Apapun yang terjadi Biarkan Terjadi Ya Jangan sekali-kali Kita berusaha Apalagi Sampai bersifat Manipulatif Ya Melakukan segala Cara untuk Mencapai mimpi-mimpi Kita Sampai Menjadikan orang lain Kena dampaknya Dan lain sebagainya Tidak boleh Kalau memang Jalan kita Seperti ini Ya kita sebagai Orang beriman Kita yakin Dan percaya Ya cepat Atau lambat Kita memang harus Kembali kepada Tuhan Kalau memang ini Jalannya Kenapa tidak Ya Jadi apapun Juga yang Tuhan Sudah kehendaki Sekalipun Tidak sesuai Dengan keinginan Kemauan kita Ya Kita hanya Bisa menjalannya Dengan iman Ya Romo Ya Dan berusaha Sebagaimana Yus katakan Ya Engkau Kalau bisa Kita memahami Pikiran Allah Kadang ya Kita bergulat Dengan diri sendiri Kita mau ikut Kita memberontak Karena Ya Yang kita pikirkan adalah Apa yang ada diisi Kepala kita Bukan yang Dikehendaki oleh Allah Ya mungkin Ketika kita Dalam salah Kita tidak pernah Bertanya kepada Tuhan Tuhan kau mau apa Dari saya Kita justru bertanya Pada diri sendiri Ini saya harus Buat apa setelah ini Nah Itu Artinya kita Jatuh pada frustrasi Stres Ya Dan lain sebagainya Coba lah Sesekali ketika Tuhan kau mau apa Dari saya Sehingga kita tahu Apa yang Pikiran Tuhan Untuk kita itu apa Jangan pikiran kita sendiri Ya Yus hari ini Ya Mengatakan kepada Petrus Inyalah kau iblis Karena memang Dia bergulat Dengan pikiran sendiri Padahal ada Tuhan Yang siap membantu dia Dan dia tidak Libatkan Tuhan Untuk membantu dia Itu maka dia adalah iblis Yang menjauhkan diri Dari Tuhan Ya Ya terima kasih Romo Semoga semua Pengajaran iman Yang sudah kita dengarkan Di sesi pertama Dan kedua Dapat Menjadi berkat Dan meneguhkan Kita semua Ya Kemudian Romo Christo Dari Inspirasi iman Yang sudah kita Dengarkan Dari sesi satu Dan kedua Apakah dapat Diberikan kembali Romo Poin-poin Kesimpulan Untuk kita Supaya dapat Kita ingat Oke Poin paling pokok Adalah sebenarnya Tema bulan kitab Suci nasional Tahun ini Allah adalah Kasih Sebenarnya Tiga bacaan Hari ini Yang kita dengarkan Hari ini Itu bisa disimpulkan Dengan satu kata Allah adalah Kasih Allah karena Allah adalah Kasih Maka kita berani Berbicara dengan Dia Begitu akrab Bahkan mengungkapkan Seluruh isi hati kita Yang menurut kita Tidak berkenan Tidak pantas Tuhan berikan pada kita Dan kita bisa Protes Kepada Tuhan Karena kita tahu Dia Allah yang Maha Kasih Dia bukan Allah yang Menghukum kita Yang kedua Karena kita tahu Allah itu adalah Maha Kasih Allah telah Menyelamatkan kita Maka kita harus Mempersembahkan Tubuh kita Untuk memuliakan Dia Karena dia adalah Kasih Yang telah Menyelamatkan kita Dan Dalam bacaan Nijil Kita tahu persis Bahwa Yesus Mengorbankan Hidupnya Untuk Menyelamatkan kita Karena dia sangat Mengasihi kita Jadi Dari Bacaan Suci Tiga bacaan Suci hari ini Kita merenungkan Satu kata saja Kasih Dan kata yang sama Saya mau mengajak Kita semua Untuk Kita Praktikan dalam Hidup kita Tidak selalu Gampang Tetapi Semakin kita Melatih Melatih Itu akan menjadi Bagian dari hidup kita Tanpa sadar Kita sudah Mempraktikan itu Jadi Lakukan itu Tanpa menghitung Tanamkan dalam diri saya Tuhan mengasihi saya Saya juga harus Mengasihi Sesama saya Mulai dari dalam Keluarga kita Dan yang terakhir Allah itu Memiliki Segala-galanya Kalau kita Memiliki Allah Maka Apa yang akan Menjadi kekurangan kita Tetapi Kalau kita Kehilangan Allah Apa yang kita Miliki Tidak ada Apa-apanya Jadi Kalau kita Sudah memiliki Allah Maka kita Memiliki Segala-galanya Semoga Seluruh Hidup kita Senantiasa Diberkati oleh Tuhan Dan iman Yang sudah Tunggu Di dalam hati kita Masing-masing Senantiasa Diberkati oleh Tuhan Sehingga Terus bertumbuh Dan menjadikan kita Berkat bagi Sesama Amin Terima kasih Romo Christo Atas poin-poin Kesimpulannya Yang sangat Menarik Yang sangat menarik Dan penting semua Itu rasanya tadi Romo Yang sudah Romo Jelaskan Tanpa terasa Romo kita Sudah di akhir Acara kita Dan Marilah Romo Dan juga Para sahabat Oase rohani katolik Yang terkasih Kita tutup Oase rohani katolik Kita hari ini Dengan doa Dan berkat penutup Dari Romo Silahkan Romo Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Alah Bapak Yang Maha Kasih Kami bersyukur Dan berterima kasih Kepadamu Atas kasihmu Yang begitu besar Bahkan Sampai engkau Mengirim Kepada kami Putramu Sendiri Dia telah Mengorbankan dirinya Bagi kami Karena dia juga Sangat Mengasihi kami Semoga kasih Yang sama Kasih yang telah Engkau tunjukkan Dalam hidup kami Kami hidupkan Dalam hidup kami Masing-masing Kami bagikan Kepada sesama kami Agar kasihmu itu Menyebar Di seluruh dunia ini Tuhan Kami ini rapuh Kami ini lemah Kami ini sering Protes terhadapmu Tetapi Kami yakin Dan percaya Kami protes Karena kami tahu Engkau Senantiasa Berada bersama kami Dan senantiasa Akan Menyertai kami Tuhan Jangan biarkan kami Tergoda oleh Tawaran-tawaran Dunia ini Sudikiranya Engkau menolong kami Agar kami tetap kuat Tetap ada Di sampingmu Tetap menyertai Engkau Kemanapun Engkau mau Tuhan Jadikanlah hidup kami Persembahan Bagi kemuliaan Namamu Berkatilah kami Semua Berkatilah orang-orang Yang mengabdikan dirinya Untuk mewartakan Sabdam Para Roma Para misionalis Para suster Umat Allah Dimana saja Yang berjuang Di dalam hidup Keluarga mereka Dan menjadikan Keluarga mereka Persembahan Bagi kemuliaan Namamu Untuk mewartakan Kebaikan Berkatilah kami Semua Berkatilah mereka Semua Semoga Seluruh hidup kami Berkenan Padamu Namamu yang Kudus kami puji Kini dan sepanjang Segala masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu Semoga Allah Bapak Maha Kasih Senantiasa Memberkati hidup kita Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Atas doa Dan berkat penutup Yang sudah diberikan Untuk kita semua Sahabat Oase Rohani Katolik Yang terkasih Terima kasih Juga sudah setia Bersama kami Dalam acara Oase Rohani Katolik Kita hari ini Kita akan Jumpa kembali Di Oase Rohani Katolik Edisi berikutnya Kami mengucapkan Selamat melanjutkan Aktifitas Anda Dan juga Semoga Akhir pekan Para sahabat Bersama keluarga Selalu menyenangkan Dan diberkati Tuhan Kita akan Jumpa kembali Di lain Kesempatan Tuhan memberkati Dan terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali